Intro Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman kita mau jalan-jalan di belakang rumah Yuk Ini halaman rumah saya Memang sengaja di tempat rumah saya Saya beri pintu belakang nih Biar Biar langsung berobos lewat sini nih Nah seru kan Yuk kita sepedaan Hoi bismillah Ini sebetulnya jogging tracknya Hanya untuk di kluster saya aja sih Yang ada yang di kluster lain-lain Gak ada Banyak orang mancing sekitar nih Tuh pada mancing Oke kang Salah satu bisnis yang Sekarang lagi naik down nih teman-teman Salah satunya adalah Jual sepeda nih Eh kok jual sepeda Iya jual sepeda kan Jual dan beli sepeda Yang lucunya itu kemarin saya sempet loh Nyari-nyari kan Sepeda MTB gitu kan Yang full suspensi gitu Yang second saya cari Eh baru bentar Dijual tuh udah laku loh Padahal harganya juga gak bilang murah loh Sekitar 7 jutaan gitu kan Laku 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 cepet banget gitu 7-8 juta Hitungan hari aja udah Hilang gitu kan Nah ini artinya sebetulnya Penjualan-penjualan sepeda tuh Saat ini juga bagus Kenapa? Karena ya orang ini kan gak mau Tinggal di rumah Diam terus ngapain gitu kan Ya terus dia Dia pada saat di rumah itu Juga kan masih punya Halaman-halaman sekitarnya dia kan Atau mungkin istilahnya kan Di lingkungannya dia lah RT RW nya dia Dia masih bisa jalan-jalan Nah disitulah sebetulnya Peluang buat sepeda ini Ini lebih besar dibandingkan Sekarang jual beli mobil Ya mobil gak laku Gak bisa pergi Motor masih oke lah Tapi gak bener-bener juga kan Dan banyak orang yang menjual motor saat ini Karena kalangan menang ke bawah ya Itu kan sekarang lagi krisis nih Menang ke atasnya Belum berdampak banget Berdampak iya di perusahaannya Tapi kan tabungannya masih banyak nih Mereka masih bisa foya-foya gitu ya Bahkan mungkin membeli barang-barang yang Murah-murah itu Yang lagi dijual murah Wow Sekir gak? Tuh Ini di sebelah sana itu Ini sebetulnya semua waduk zaguling Mengitari ini Waduk besarnya larinya ke sana Ke waduk zagulingnya Seru ya Jadi ini mengitari komplek Di kluster saya Kluster yang lain Saya belum melihat Ada setahu saya Kemarin ada satu yang Ada jogging track belakangnya Cuma gak dibukain juga Ini karena Demi keamanan ya Jadi dikasih pagar gini semuanya Tinggi-tinggi begitu Gimana kabarnya teman-teman semuanya PSBB pada ngapain aja Ya mudah-mudahan semuanya Segera berlalu Dan kembali lagi Banyak hal yang positif Pada saat corona ini Apa sih Salah satunya kita mulai Menerapkan hidup sehat Nyepeda jadi marak Jogging jadi marak Terus pemborosan jadi berkurang Udah tuh Mobil yang gak diperlukan Jual aja Saya juga lagi jual mobil saya nih Kurangin satu Tanpa in satu aja Karena jarang-jarang keluar udah Kalau keluar di mal ya Cuma paling belanja-belanja Buat kebutuhan masak ya Kadang saya bilang Corona ini banyak baiknya Eh daripada buruknya juga Bumi bisa beristirahat juga Capek bumi diperkosa terus Dulu kemana-mana kita Sedikit-sedikit Mau pergi naik mobil Naik motor Yang lucu tuh ya Kalau ngeliat kontras banget nih Di Indonesia sama di luar negeri kan Kalau di negara-negara Yang dikatakan maju ya Seperti Hongkong Korea Justru malah orang itu Menggunakan transportasi umum Lebih banyak Kenapa? Ya mungkin mobil juga mahal Di sana jelas Terus juga apa Yang mahal sebenarnya pajaknya sih ya Kalau di sana ya karena Kalau di daerah Singgapur Mahal pajaknya Kalau di daerah yang lain mungkin Yang luas ya Seperti kayak Arab tuh Malah justru malah gak ada pajak kan Begitu dalam mobil Karena tempatnya luas Qatar Sekarang malah Yang lucu tuh kan di Indonesia ini Mau parkir Separkirnya deket aja Cuma jarak sebentar Jarak deket gitu loh jaraknya Eh itu Maju lagi Misalnya dari sini nih Nah itu ke tempat semak-semak itu Ya itu aja Ah udahlah Maju lagi Parkir lagi Mindain parkir Cuma gara-gara Biar lebih deket parkirnya Padahal cuma jarak segitu doang Kan bisa jalan kaki kan Nah kalau di luar negeri kan Sudah terbiasa dengan jalan kaki Memang sih ya Kalau kita bicara masalah Wah tapi polusinya debunya Nah kalau kita melakukan bersama-sama semuanya Ya polusi debunya kan jadi berkurang Betul lah teman-teman Begitu loh Asik ya suasananya asri ya Ya inilah di komplek kita Kota Baru Parayangan Ayo Masya Allah Asik nih Saya suka ya Anak-anak kalau main di luar Pokoknya gitu aja Enggak mainan game Main game depan HP Apalagi HP itu ya Tuh aduh anak saya itu Baru umur waktu pas itu Masih belasan tahun Minusnya udah dua Tapi gak di HP sih Di komputer Udah kayak gitu Ini udah mentok nih Ayo berat naiknya Udah mentok ke komplek Jadi kalau dulu godanya seperti gitu tuh Film-film-film apa Semi atau porno begitu Terus ya Alhamdulillah Saya dijauhkan waktu itu Waktu masih kuliah ya Eh masih sekolah ya Masih pun anak-anak STM Pernah sih sempat Di jebak itu waktu itu Sama teman saya Kaget Apaan itu Ya culun banget men Ya udah nikah Jangan culun-culun Udah nikah Lain perkara Tuh ini mentok Ini masuk ke tempat Perumahan lagi Oke kita muter ya Nah muter sekali lagi Biar dapet view sebaiknya Nah Kalau dulu godanya itu tuh Film-film ya Terus Kalau yang kayaan dikit ya Zaman dulu Padahal main trek-trekan kan Nah sekarang Anak-anak sekarang Gak main seperti gitu Tuh Lagi Yo mari Dapet ikan gak Pulang kerja Oh pulang kerja Kerja dimana Oh ini berarti Nyebrang jalan nanti ya Nyebrang ini ya Sungai ya Tuh temen Masih di kompleks saya Alhamdulillah Dikelilingi oleh danau-danau Jadi ini namanya Waduk Saguling Kalau saya sih Lebih suka Anak-anak tuh sekarang Beraktifitas Tapi ya saya Alhamdulillah Bersyukurnya itu Motor gak punya Jadi gak bisa trek-trekan Sekolahnya naik Peda ontel Kalau gak naik angkot Terus kemudian Film-film juga Ayah saya itu menjaga banget Dalam hal seperti itu Bahkan dulu kita ini Film yang namanya Ciuman itu aja Itu sudah dilarang Itu dilarang nonton Alhamdulillah karena Saat itu kemajuan teknologinya Masih minim Jadi terjaga Sekarang ini memang Bahaya banget Apa sih dampaknya Sebenarnya sama-sama Sehingga baiknya ya Kalau sama-sama Bahasa itu masalah apa ya Otaknya tuh ya Jadi korselet Ya Anak-anak yang banyak Yang main game itu Itu dia menjadi Sosialisasinya kurang Terus apa Kepedulian terhadap Lingungannya jadi kurang Empatinya kurang Terus maconya kurang Kenapa Ya kurus-kurus Biasanya Jarang Apa Namanya Mainnya agak sedikit Beratan dikit kan Nah itu yang Jadi masalah disitu tuh Ya Boleh aja sih Sepertinya bukan masalah Game-nya itu Jahat atau tidak jahat Tapi punya kecenderungan Itu tidak baik Ya Makanya kalau saya Kemarin Saya sempat toleransi Anak saya Untuk apa Main game Oke satu hari Saya batasin 2 jam nih Terus akhirnya sampai Suatu titik Saya stop sama sekali Kenapa Gara-gara pas saya Batasin dia main game Dia masih menonton Youtube-nya game Sama aja tuh Akhirnya stop main game Sama sekali Pengaliannya Saya pakai apa Saya gunakan film Ertugrul Wah Alhamdulillah Masih Allah Setelah itu ya Banyak perubahan Dan ya memang Di tempat kita Memang ada ngaji Setiap selasa Terus setelah itu Beruntun juga Saya titipkan kepada Ustaz Zaki Anak saya Ya Alhamdulillah Sekarang berubah jauh ya Saya membandingkan selalu Dengan kondisi anak saya Sebelumnya bagaimana Tapi ya Insya Allah Mudah-mudahan akan menjadi Generasi-generasi Al-Fatih berikutnya Oke kita jalan lagi Adem ya Suasananya Ini sudah jam 5.21 Kira-kira Hori-hari Ngabubu ride Jadi Semahal-mahalnya sepeda Tetep Lebih murah daripada Mobil Cuman ya Tergantung Kalau mobil kan Fungsionalnya berbeda Cuman maksud saya itu loh Kalau buat hobi Ya Hobi mobil mahal Hobi sepeda masih murah Tapi saya sendiri juga Beli gak suka yang Bilang mahal-mahal gitu ya Nomor satu biasanya Saya melek spek duluan Tonton pak Wah Narik rakit Oh rakitnya disini Yang kerja Lagi membangun Ikea Dengan bangun Waterpark ya Dekat rumah Sekitar 800 meter lah Kita ada disitu Dapet ikan yang Oh Oh bukan ikan ya Ini banyak yang Itu soalnya Tukang mancing Wah Sedap Seger kan Sekir men Besok-besok kita Shooting lagi di pinggir Pinggir danel ya Kalau teman-teman suka Kasih like Subscribe Waduh Kayak youtuber beneran aja Ya paling gak Kasih komentar lah ya Biar saya tahu Kalau teman-teman suka Apa konten-konten ini Yang Jalan-jalan konten-kontennya Jalan-jalan sambil Ngobrol Besok saya Ini ditaruh disini nih Oh iya Ini by the way Ini dapet gopro Dikasih oleh Salah seorang Adik saya Biar katanya Saya sering ngevlog Dia mau dengerin berbaginya Ya sudah Alhamdulillah Memang tadinya Berencana memang mau beli bro gitu kan Alhamdulillah Itulah namanya Rezeki yang diantar ya teman-teman ya Jadi tidak harus Bicara masalah rezeki itu Sesuatu yang dari Jerih payah kita Tidak Konsep rezeki itu Ya semuanya dari Allah Jerih payah kita itu Hanyalah suatu alasan Allah memberikan kepada kita Memberi Atau menurunkan rezeki itu pada kita Ya kayak seorang anak itu loh Yang berikhtiar Terus bapaknya Ibunya Sayang Eh dibeli Gitu loh Ya alasan untuk kita disayang Itu aja Betul Hampir sampai nih udah nih Wih Oke sampai Ketemu lagi Teman-teman Sudah hampir sampai rumah Mudah-mudahan Bincang-bincang santai Yang membuat Yang membuat trend ini Bisa anda nikmati Dan bermanfaat Setidaknya Untuk hiburan aja lah ya Daripada di dalam rumah terus Yang di dalam rumah terus Ini saya kasih pemandangan Di luar rumah Tuh Lihat orang mancing Oke Tenggang Dapet belum? Belum Saya kemarin Sempat mancing disitu loh Gara-gara mereka Gak pada dapet Saya mikir Wah yang ekspert gak dapet nih Terus abis itu ada yang jaring juga Dekat situ kan Jaring Dapet gak? Enggak? Aduh Ente yang jaring aja gak dapet Apalagi itu Tapi sebenarnya itu Konsep rezekinya salah Cuman buat saya Analisisnya simple Tempat ini sudah terlalu banyak Pencemaran Iya Makanya Sudah tidak Organik lagi Oke saya udah nyampe Masuk dulu ya teman-teman ya Assalamualaikum